Intro Baiklah pemirsa asyik, berjumpa lagi dengan saya Ali Koboy Dan tentunya kali ini saya akan menceritakan bagaimana program-program daripada Pak Ahmad Rilyadi Bagaimana likutannya, langsung saja kita lihat yang satu ini Halo, apa kabar? Baik Bagaimana, pasang-pasangan, siap, tapi ini sudah pentingan Lalu lalu saya ke sini, waduh, lebih lah Namanya, Alika Pengen nengokin ibu-ibu Senang gak gue ditengokin? Senang Gue senang gak bu? Senang Sekali lagi, gue senang gak bu? Senang Kalau perlu setiap banjir ditengokin ya Setiap banjir ditengokin ya Tapi bisa masak, ibu ya? Bisa Bisa Tingginya, mana? Sedempur 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 Tadi mah udah segini nih Tapi udah turunan ya sekarang ya Tinggal luarin aja airnya ibu ya Jadi di dalam itu aja ada yang sakit Dan Karena udah kasi jenok, udah gak usah lo apa-apa Jadi Untungnya sih rumahnya tidak Sebenernya pertama kali aku datang ke tempat yang benar-benar kena banjir gitu Karena rumahku kebetulan Selalu kering gitu Jadi gak pernah terkena banjir Jadi gak pernah lihat secara langsung gitu Dan ini pertama kalinya aku ngeliat secara langsung Dan cukup beri hati sedikit Di belakang ini kayak ada Tuh, sungai tanggul gitu Karena ini secara menanggul lagi Biar gak ngerembes Biar gak kumpah Sekarang Pemda ya Kita daerah yang sama masalah sampah Belum ya beberapa tahun di Kabul Jadi 4 tahun akan uang sampah Sekarang sudah lumayan Disimpur masyarakat Memang masalah Lanjir sih Setelah tadi itu Itu problem Tiap tahu Memang ada jalan keluar Karena memang begitu Hujan saja sedikit Pembuangan sih Kalau ini Dari kali sekarang sudah hampir dikatakan Gak ada lagi Tapi itu memang Murni dari air hujannya Kalau hujannya udah sehari atau penuh Pasti banyak Jadi Sudah ada pompa Setelah itu Memang harus tambah lagi beberapa pompa Jadi begitu sujat Langsung pompanya bekerja Sehingga gak Setelah banjir Sampai masuk ke rumah Dan kita lihat masuk ke rumah tadi itu kan Untuk keluarin air dari rumah itu Makan waktu dan Tadi sih aku Ada bahan buat Sembako juga Mie instan Terus Makanan sih mesti Sama air besi Karena menurut aku Saat ini itu Yang paling dibutuhkan Bagi mereka Air besi Untuk langsungan Segala masyarakat mandi Terus Minum untuk masak juga Oke Semuanya Terimakasih udah ngikutin ke diantar ku hari ini Pak Angkat dari sini juga Yang kita sudah Mengarungi Air banjir hari ini Kita juga udah bagi-bagiin bala bantuan juga Semoga bala bantuan ini bisa Membantu ya Ya Dan saya juga terimakasih Darikan sebagai generasi muda Kalau bisa ajak teman-teman yang lain Biar tahu Bicara gini masih ada Oke Baiklah Terima kasih semuanya Lain kali Siapa tau kita bisa membantu Yang lebih banyak lagi Sampai ketemu lagi Ya pemirsa asik Bagaimana Seru banget kan Memang kegiatannya Pak Ahmad Rilyadi Asik banget ya Saya juga seru banget Bisa ngelihat langsung Kegiatan-kegiatan yang sangat positif Tentunya untuk kita semua Supaya lingkungan hidup kita Lebih fresh lagi ke depannya Dan lebih asik lagi Baiklah pemirsa asik Saya Ali Koboy Undur diri Sampai ketemu lagi Sub indo by broth3rmax